Pemirsa lebih dari satu kampung warga di kota Padang Sinempuan, Sumatera Utara mengaku menjadi korban penipuan berkedok arisan lebaran. Menurut warga, mereka baru tersadar menjadi korban penipuan setelah pelaku penanggung job arisan langsung melarikan diri, usai mengumpulkan uang warga sebanyak 1 miliar rupiah lebih. Puluhan warga di kota Padang Sinempuan, Sumatera Utara, Sabtu sore mendatangi salah satu rumah yang merupakan kediaman terduga pelaku penipuan arisan lebaran, yakni Sudiah atau Akrab di Sapa Mak Rimbang, di Dusun Balak-Balakasipunggur, Desa Batang Bahal, kota Padang Sinempuan, Sumatera Utara. Kedatangan mereka guna memastikan keberadaan pemilik rumah yang diduga telah melarikan diri, usai menipu warga dengan iming-iming arisan lebaran dengan cara menggalang dana dari warga hingga totalnya mencapai 1 miliar rupiah. Menurut warga, arisan lebaran milik Mak Rimbang ini telah mereka ikuti selama 5 tahun terakhir dengan menyetor uang dan emas kepada pelaku. Bahkan sebagian warga berani mengagunkan tanah dan rumah mereka ke bank untuk dijadikan modal untuk mengikuti arisan lebaran. Kepada warga, Mak Rimbang menjanjikan keuntungan hingga 100 persen dari modal. Keuntungan dan modal akan dibagikan menjelang hari raya lebaran. Dia itu dijanjikan kalau simpanan kita itu ditambah ada bonusnya, walaupun tidak tertera di situ entah sekian persen, tapi ada bunganya. Berapa lama kita menabung sama dia? Sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun lah di jalan. Itu tabungan itu sendiri, kapan sewaktu-waktu yang bisa dibuka itu? Bulan puasa, kurang seminggu, kurang dua minggu, udah bisa diambil. Cuma kalau kita sulit bisa diambil gitu. Kalau apanya satu sekali nabung itu berapa gitu bang? Biasa apanya kita, adanya kita. Ada yang seminggu 100, ada yang seminggu 200. Sementara menurut Kepala Dusun Balakasi Punggur, Poniman, tak hanya 90 orang warganya yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Mak Rimbang, namun juga warga dari luar Balakasi Punggur yang turut menjadi korban. Sebenarnya praktek untuk semacam perbankan di desain ini berapa lama? Kira-kira 4 tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Itu semua warga ikut menjadi depan apanya? Pasir apanya? Nasabahnya? Iya. Iya, nasabah kira-kira 90 persen lah di kampung ini. Kira-kira berapa orang itu bang? Kira-kira 90 orang ada. 90 orang ya bang. Kampung sebelah lain. Gak ikut paling 4 orang yang gak ikut di kampung ini. Kemudian kerugian satu kampung ini berapa kira-kira bang? Perkiraan kasar aja bang? Berapa berapa? Berapa 600 juta ada katanya. 500 juta ada. Warga saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti guna melaporkan aksi penipuan ini kepada kepolisian. Dari Padang Sirempuan, Indra Mulya Siagian, INEWS, melaporkan. Badapa temen. Dari. Perkuah.